Arbi Leipzig resmi jadi tim pertama yang mampu kalahkan Real Madrid di musim ini. Hasil itu didapatkan pada lanjutan laga pengisihan grup As Liga Champions. Pada pertandingan itu, Leipzig berhasil mengalahkan anak asu Carlo Ancelotti dengan skor 3-2. Dengan begitu, akan lebih memudahkan Leipzig untuk melaju ke babak 16 besar dengan hanya butuh hasil imbang di pertandingan selanjutnya. Sementara Real Madrid masih menjadi pembunca kelas main sementara. Namun, jika Los Marengwes tidak berhati-hati, mereka bisa finish sebagai runner agru. Real Madrid memang sudah dipastikan lolos ke babak gugur, bahkan sebelum pertandingan ini dimulai. Ditambah beberapa pemain vital Madrid yang tengah mengalami cedera. Hal itu membuat Don Carlo tidak mau ambil resiko untuk menurunkan Benzema dan Modric juga tidak terlalu tampil ngotot saat bertamu ke Red Bull Arena. Arbi Leipzig pun bisa mendominasi Real Real sejak menit-menit awal pertandingan. Baru 13 menit laga berjalan, tim tuan rumah sudah bisa membobol gawang Kortua. Josko Fardio mampu memanfaatkan dengan baik bola ribon dari Andri Silva. Kedudukan pun menjadi 1-0 untuk Arbi Leipzig. Namun, hanya berselang 5 menit kemudian, tepatnya di menit ke-18, Christopher Kunku mampu menggandakan keunggulan Leipzig. Real Madrid pun semakin terpuruk dengan tertinggal 2 gol di menit awal. Untuk Leipzig sendiri, meskipun mereka sudah unggul 2 gol, mereka tidak mau mengendurkan serangan. Beberapa kali tercipta peluang emas, namun berhasil digagalkan oleh penampilan api Kortua malam itu. Real Madrid akhirnya bisa membalas lewat gol dari Vinicius Junior di menit 44, sebelum babak pertama berakhir. Masuk ke babak kedua, Leipzig masih tidak ada niatan untuk mengejak rem. Hasilnya, Timur Warner bisa memperbesar jarak lewat golnya di menit ke-80. Penalti Rodrigo di penghujung laga tidak mampu menyelamatkan Los Blancos dari kekalahan. Pertandingan berakhir dengan skor 3-2. Dengan hasil ini berakhirlah catatan tak terkalahkan Real Madrid musim ini. El Real mengawali musim dengan sangat luar biasa. Sebelumnya, mereka bisa melakoni semua pertandingan dengan tidak pernah kalah sekalipun. Banyak juga yang akan mengira kalau Real Madrid bisa lolos dari fase grup tanpa kekalahan sama sekali musim ini. Catatan itu terakhir kali Real Madrid terasakan pada musim 2016-2017. Dan pada musim itu pun, Madrid bisa menjadi juara champions di akhir musim. Tapi nyatanya penampilan apik dari RB Leipzig malam itu menjadi malapetaka bagi anak Asudon Carlo. Namun, kemenangan ini tidak memastikan Leipzig lolos fase grup. Namun, setidaknya memudahkan langkah mereka untuk melaju ke babak gugur. Untuk Real Madrid sendiri, mereka sudah dipastikan lolos dan masih memujaki kelas main sementara grup S. Namun, Madrid harus berhati-hati. Jika mereka tidak menang melawan Celtic di pertandingan selanjutnya, Los Blancos bisa finish sebagai runner-up grup. Sang pelatih Carlo Ancelotti mampu menanggapi kekalahan pertama mereka ini dengan bijak. Bahkan, Don Carlo mengaku tidak merasa marah pada hasil ini. Saya tidak marah, kekalahan mengganggu kami namun tidak menyakiti kami. Anda bisa belajar lebih banyak dari kekalahan daripada 10 kemenangan berturut-turut. Terima kasih telah menonton!